Pada pertandingan leg kedua antara tim nasi Indonesia melawan Curacau, lagi-lagi kita disungguhkan oleh aksi atau skill menarik individual. Dari setiap pemain tim nasi, momen kali ini terjadi pada menit ke-17-24 yang dilakukan oleh striker Persikabo Dimas Derajat. Pada waktu itu tim nasi Indonesia sedang ditekan oleh Curacau. Pemain bernomor 10, Curacau Leandro Baguna melepaskan tebakan yang masih mengenai Mister Gawang. Bola rebound pun berhasil diambil oleh Dimas Derajat. Dia segera menggiring bola untuk melakukan counter attack. Pada saat dia membawa bola terlihat pemain Curacau menghadangnya dan dengan ciamiknya Dimas Derajat melakukan skill panah untuk melewati dua pemain tersebut.